maafkan saya saya sedang sibuk menyelidiki sebuah kasus ini kasus penyelundupan uang oleh saudara Torang Ambarita baiklah kalau gitu ini banyak sekali kasus-kasus yang belum terselesaikan sementara detektif-detektif saya mengaku sudah menyesuaikannya ini nggak bisa detektif dadeng detektif seri masuk bagaimana ini Hai wadah cantik banget nih detektif seri detektif Danang ini ada satu kasus ini ini ya ini kita kantor ini di sebelah itu yang jual bolu ini kasus ini kasus kehilangan HP di card free day sudah-sudah ketemu belum kasus kasus kau ini di card free day saya sih udah ketemu ya harusnya harusnya cuma saya jual lagi mau gitu iya gitu loh ini apa ya kayak sebenarnya tuh saya bisa menemukan ini karena ada bukti yang kuat dari pengunjung mana coba lihat ini card free day dimana ini? ini card free day di eh 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 kenapa? eh kenapa dia? oh dia pura-pura panik tapi ngambil gitu jadi kayak ah gila tapi sebenernya tuh 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 oh iya iya bener tuh tuh itu tuh eh oh yang ambil yang itu tuh yang berlaku yang sebelah kan ya cuma dia paling teriak-maling tuh 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 bukan 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 yang dicopet itu yang yang ada strip Oh gitu tapi yang ngambil tuh yang dibelakangnya dia tuh yang pakai yang ada strip birunya tapi dia ngiranya pakai yang nggak tahu siapa ngambil santai aja ngambil tuh coba kita lihat sekali lagi kita replay sekali lagi buktinya ya kok bisa rekam ini ya itu trik-trik-trik Oh lagi mau ngerekam ini nih ngerekam pengamen ya kita lihat satu Oh ya ngambil yang lewat tuh Iya toh yang tanah biru tuh udah dioper lagi ke yang jaket hitam enggak nggak dioper dia satu geng satu geng nih set diambil diambil ya Oh dia ngambilnya gini dioper ke Oh di belakang udah ada yang ngambil lagi jalan ke sana kayak fokus kayak film fokus satu geng kita geng kita gitu aja yang sepen yang sepen ini yang sepen ini dituduh ngambil yang sepen nah ternyata solusinya adalah baru saya dapat pergabangan handphone yang diambil itu handphone dummy iya jadi nggak ada kerugian ya I love you I love you jadi kasus sudah selesai ya ada masalah berikutnya nih ada satu kasus selesai kasus curan mor di mesjid itu bagaimana itu nah kebetulan kalau itu tuh sebenarnya udah hampir selesai karena si pelakunya itu aku kurang jelas mendengar kau dekatan ngomong saja ke aku aku sampaikan jadi sebenarnya sudah jelek pula aku dengar aku dengar aku dengar aku dengar aku dengar aku dengar aku bicara dalam hatiku aku potong gaji kau ya aku transfer ke kau langsung aja nih kasusnya udah mau selesai pelakunya itu saya kebetulan mukanya ketangkap CCTV sudah tertangkap udah ada ini buktinya mana oh cokok tengok ya cokok tengok lu apa ini maling heleng atau maling motor ini di masjid oh iya bener itu ini orang nantang kuat 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 mungkin dia udah bosen maling sendal jadi akhirnya dia maling motor pengen upgrade ya non ya iya oh pakai itu ya pakai kunci T ya soalnya kalau pakai kunci G ntar dia nyanyi pak nah ini nyolong masjid-masjid di motor eh nyolong motor di masjid ya kan anak ini ketahakan menjadi nyolong masjid di motor ya Allah kasihan banget sih ini akan menjadi Ghost Rider nih nah bagaimana itu sudah ketawa deh tuh sudah selesai case close ini ada laporan kehilangan dompet di warnet ah setelah itu ada kehilangan warnet di dompet gede-gede ya bagaimana tenang kasus itu sudah selesai dompetnya itu ternyata ada yang ambil jangan marah-marah dulu pelakunya ternyata sesama pengunjung warnet kenapa sesama pengunjung warnet karena ada di warnet oh begitu nah kita lihat Cokok tengok-ngungguan nampak lihat orangnya nampak rupanya ini handphone terjatuh apakah ada yang ambil Cokok tengok nih lihat kalau lihat ya tak ada pula yang ambil kalau tengok nih ada tak ada satu sudah lewat dua di eh rupanya eh eh diinjek-injeknya itu di goceh kan goceh main bola manis sekali dia gocehannya itu oh tidak 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 jadi juga hey eh luar biasa permainan yang mantap kali ya waduh eh itu kemana? ke belakang ke belakang ke tamannya oh langsung kesana oke berarti sudah kesklusi ini sebenarnya kita ini firma detektif atau firma CCTV kita ini khusus menyelidiki CCTV saja Oh apa gunanya sudah oke kasus berikutnya ini aku lihat dulu ya jadi ada kasus kebetulan memang tidak hanya kasus-kasus dalam negeri ada kasus-kasus di luar negeri ini satu ini ada satu kasus soal tidak higienisnya ceker ayam di Thailand ya ceker ayam kan emang enggak higienis ya kecuali pakai sepatu kaca nah itu dia aku rasa apapun di Thailand tak higienis cari masuk botol soda kalau kau buka tuh eh karet semua Bagaimana jadi udah nyamar jadi salah satu konsumen dan disitu saya ngeliat langsung kalau misalnya memang ceker ayam itu nggak higienis Thailand ada video CCTV saya bawa buktinya ini dia ini buktinya nah apa itu alamak dibersihkan pakai mulut ya gimana ih ih ah gimana sih maksudnya pakai mulut bersihnya dia ya lah ini kan orang lu pada Aduh kalau lu pada diphteri gimana ini sudah tertangkap itu sudah mulutnya ditangkap orangnya dilepas mulutnya ditangkap orangnya dilepas soalnya yang jahat mulutnya saya tidak menyangkal kalau itu ya pintu parkir yang rusak ya itu juga udah diselidiki udah dapet buktinya juga CCTV lagi mana-mana ini dia siapa ini kadang-kadang editor kita tuh ya ini foto kayak lucu kenapa dia itu Chris John ya bukan itu Chris John waduh 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 Wow begitu cara dikukanya gua tak tahu oh Lela ya itu kayaknya dia itu kayaknya palang-palang soalnya apa seberangan sama tempat dia betul 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 itu kenapa ya dia ya orang kaya itu apa dia apa pintu parkir itu mantannya dia oh bukan-bukan dia memang juara lomba bulat dengan benda mati orang kaya itu kalau orang kaya memang sombong itulah kenapa aku miskin apalagi kaya ya itulah makanya baiklah kalau begitu aku dipanggil lagi aku ada janji kaya dokter THT ini temani aku lah kau handle dulu kantor ya udah jelek cula setaga apayalah kalau kau ada masalah problem-problem yang kau ingin cari kibinaranya silahkan hubungi detektif Darto firma detektif Darto atau FDD Oke Bela kalau begitu sampai kita ketemu lagi di firma detektif Darto berikutnya itu Q buat kau Alah aku bikin mau baca kuni sih kau Bang nah sudah lah the comment